Terdakwa kasus WAP Ketok Palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 Wiwit Iswara, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, menerima putusan banding pada lebih berat atau bertambah menjadi 5 tahun kurungan penjara dibandingkan putusan sebelumnya yakni 4 tahun 6 bulan. Dalam kasus WAP Ketok Palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 atas terdakwa Wiwit Iswara, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan upaya hukum banding pada 14 Maret 2022 lalu. Dan pada Rabu 18 Mei 2022 lalu, amar putusan banding telah diterima dengan isi putusan menyatakan terdakwa Wiwit Iswara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak bidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Kemudian menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah 275 juta rupiah, subsidir 5 bulan kurungan penjara. Serta terdakwa dikenakan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Sebelumnya dalam fonis hakim pengadilan negeri Jampi, Wiwit Iswara difonis pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidir 2 bulan kurungan penjara. Serta membayar uang pengganti 275 juta rupiah, subsidir 3 bulan kurungan penjara. Iqbal Cek TV melaporkan.